Heho Pop Gengs! Dikenal sebagai orang terkaya dunia dengan harta mencapai 193,8 miliar USD atau 2036 triliun rupiah, pria pemilik SpaceX, Tesla, dan banyak perusahaan raksasa lainnya ini sering menarik perhatian dengan hal kontroversial. Mulai dari mengendalikan harga kripto seperti BTC dan juga Doge saat pandemi kemarin, lalu baru-baru ini dengan membeli Twitter serta memecat ribuan karyawan di sana. Dengan semua kontroversi yang ditimbulkan Elon, pria ini sepertinya belum cukup untuk mencari perhatian. Salah satu hal yang juga selalu membuat pria asal Amerika ini diperhatikan adalah mega proyek gila yang tengah dikerjakan. Salah satu yang paling spektakuler adalah Neuralink. Secara teknis, proyek Elon Musk yang satu ini adalah menanamkan chip di kepala manusia untuk beragam kegunaan. Dari bentuknya, Neuralink ini akan memiliki device sebesar koin bernama The Link. Lewat benang mikroskopik yang memiliki ukuran 1 per 20 dari rambut manusia, The Link bisa terhubung ke neuron dalam otak untuk menerima dan mengirim sinyal listrik. Dari pengakuan Elon sendiri, proses penggunaan The Link ini dalam manusia tidak memiliki bahaya apapun. Jadi bagi mereka yang mengira dirinya akan dikendalikan dari jarak jauh atau jadi zombie, itu cuma hoax belaka. Bahkan Elon mengklaim kalau keberadaan Neuralink ini mengakhiri segala penderitaan manusia. Menurutnya sih, penggunaan The Link ini akan ada banyak hal positif yang dialami oleh penggunanya. Sinyal yang dicatat dalam The Link bisa melaporkan beragam hal. Mulai dari tekanan darah, denyut jantung, dan segala kondisi tubuh lainnya. Hal ini mungkin masih remeh bagi banyak orang, namun mimpi The Link bukan cuma sampai di situ. Alat ini juga dikatakan akan menjadi penerjemah otomatis handal yang langsung terhubung di kepala manusia. Kita cukup mendengar apa kata orang, dan The Link akan mengupload alibahasa yang kita mengerti. Dengan begitu, mau liburan kemana aja akan terasa menyenangkan. Lebih gilanya lagi nih, Elon Musk dengan pede percaya kalau Neuralink ini memperbaiki jaringan otak yang rusak atau nggak berfungsi. Makanya dalam kampanye yang dia lakukan, Neuralink disebut bisa menyembuhkan orang buta, tuli, hingga lumpuh. Bahkan di akhir pemaparannya, Neuralink bahkan bisa menyimpan ingatan secara sempurna dan bisa ditransfer pada tubuh robot di masa depan. Impian ini emang sangat gila dan seperti sains fiksi belakang kayak di film-film ya. Namun Elon memperlihatkan progres signifikan awal tahun ini dengan menyiapkan uji klinis pada manusia. Dengan progres ini dan juga dana sebesar 363 juta USD atau 5,6 triliun rupiah, sepertinya Neuralink milik Elon Musk ini akan menjadi kenyataan. Nah proyek lainnya dari Elon Musk, tentu kita tidak boleh lupa dengan obsesi pria ini di bidang transportasi. Kita semua tahu kalau Tesla telah menjadi salah satu produsen mobil terbaik di dunia. Namun Elon tentu saja tidak puas dengan pencapaian Tesla dan membuat sebuah sensasi baru dengan proyek bernama Hyperloop. Secara sederhana, Hyperloop merupakan proyek kereta cepat yang terdengar seperti sebuah film fiksi ilmiah. Bagaimana tidak, kendaraan berbentuk seperti kapsul ini bisa melaju pada kecepatan supersonik. Dari pemaparan Elon Musk, Hyperloop akan memiliki kecepatan maksimal 1223 km per jam. Kecepatan ini jauh melebihi Shinkansen milik Jepang yang cuma bisa melaju 321 km per jam. Dan bahkan lebih cepat dari pesawat Boeing 747 yang cepatnya mencapai 988 km per jam. Jika Hyperloop dipasang di Pulau Jawa nih, maka perjalanan Bandung di Jawa Barat ke Surabaya di Jawa Timur bakal super singkat. Kalau biasanya mencapai 10 jam dengan jarak 778 km, maka bakal ditempuh kurang dari 1 jam. Wow! Dengan begini mereka yang hidup di Bandung dan kerja di Surabaya bisa pulang pergi tanpa hau hatir ya. Mudik tiap hari dong! Kecepatan super yang dimiliki oleh Hyperloop memang didukung sebuah teknologi canggih bernama Maglif atau Magnetic Levitation. Cara kerjanya bisa dipahami dengan cukup mudah karena kita semua mengenal magnet. Nah magnet ini nih yang membuat badan dari Hyperloop bisa melayang karena perbedaan kutub. Kekuatan magnet yang akan memberi daya dorong sangat kuat agar Hyperloop bisa melaju dalam terowongan vakum dengan efisien dan tetap pada jalur yang ditentukan. Nah untuk update dari proyek ini, Elon Musk telah menerima izin pada Oktober 2021 kemarin untuk membangun jalur Hyperloop di Las Vegas dengan panjang 2,7 km. Dengan dana sebesar 5,7 miliar USD atau 89 triliun rupiah, mimpi Elon Musk tentang Hyperloop tentu saja bisa terkabul. Bicara soal obsesi Mr. Musk tentu harus membahas tentang kolonisasi planet tetangga kita, Mars. Elon memang sangat terkenal dengan ide mengkolonisasi planet merah tersebut. Sejak 2016, Elon Musk lewat perusahaan transportasi luar angkasanya yaitu SpaceX sudah mengungkapkan kalau dirinya ingin pindah dan memindahkan manusia ke Mars untuk kehidupan yang lebih baik. Saking terobsesinya dengan Mars, Elon Musk bahkan menjual semua properti miliknya di bumi. Nah untuk menjalankan rencananya tersebut, Elon Musk sangat tahu kalau mereka harus memiliki kota dengan sumber daya yang layak. Untuk memiliki kota yang layak, mereka tentu butuh orang untuk tinggal di sana. Elon Musk pernah mengaku kalau orang-orang pertama yang pindah ke Mars mungkin saja tidak akan pernah pulang ke bumi. Namun mereka akan jadi sejarah kemanusiaan. Untuk membuat orang-orang pertama ke Mars memiliki hidup yang mumpuni, rencana Elon adalah membuat sebuah kapal kargo untuk segala kebutuhan. Makanya, untuk membuat pesawat ulang alik ini, SpaceX terus mengembangkan pesawat luar angkasa yang murah dan juga aman. Salah satu contoh teknologi mutahir perusahaan ini untuk mendukung proyek kolonisasi Mars adalah Falcon 9. Roket yang bisa digunakan ulang pertama di bumi. Dari cuitannya, Elon Musk yakin kalau dirinya akan bisa membuat manusia menderat untuk misi kolonisasi ini pada 2029 mendatang lewat sebuah tweetnya pada Maret kemarin. Untuk anggarannya sendiri, Elon Musk tidak pernah secara spesifik membahas berapa duit yang akan dihabiskan untuk megaproyek kolonisasi Mars. Namun, dengan hartanya yang melimpah ruah, hal ini mungkin terjadi namun tidak dalam waktu dekat. Jika misi mengkolonisasi ini berhasil, apakah kamu salah satu orang yang bakal ikut hidup di Mars atau mau di bumi aja? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.